Intro Halo teman-teman, selamat pagi Kali ini Mimin22Portgas akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di chat lain 22Portgas Jadi disini ada beberapa pertanyaan yang bakalan Mimin jawab Itu yang pertanyaan yang kira-kira Mimin22Portgas bisa jawab Jadi kalau ada pertanyaan yang belum kejawab Ya positive thinking aja Mimin22Portgas gak tau pertanyaan kalian Jawabannya apa Daripada jawabnya ngasal kan Jadi langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih Kenapa WG gak nangkep Iceberg Padahal WG udah tau Kalau Iceberg punya blueprint senjata kuno Pluton Nah jadi gini bro Kalian para fans One Piece Pasti udah tau banget siapa itu Iceberg Dia wali kota Water 7 Yang sangat dicintai oleh masyarakat Water 7 Itu yang pertama Yang kedua, dia adalah pengusaha kapal Nama perusahaannya Galerilla Company Saking hebatnya perusahaan-perusahaan yang dia buat Itu pemerintah dunia minta dibuatin kapal sama perusahaan ini Jadi kalau lo liat Angkatan-angkatan laut itu Yang pada pake kapal gede-gede gitu Itu buatan Galerilla Jadi tau dong Kalau misalnya menang selangkep aja Ya udah tau resikonya Galerilla Company ini Gak mau lagi buat kapal ke pemerintah Nah pemerintah terutama Marin Butuh kapal dong Nah kalau misalnya Galerilla gak mau bikin gimana Ada sih perusahaan lain selain Galerilla Company Yang mau bikinin kapal Ke pihak World Government ini Tapi yang gak sebaik buatan Galerilla Ya pastilah pemerintah tuh pengennya yang terbaik kan Yang terbaik ya itu Galerilla Company Jadi dia gak mau lah Iceberg ngambek gitu Istilah kata gitulah Gampangnya Ini dari logika Mimin Dodo Podcast aja ya Jadi kalau misalnya asal tangkep Nanti masyarakat Water 7 ngambek Gak mau bikin kapal gimana Pemerintah dunia gak punya kapal loh Karena kan kondisi Sekarang era bajak laut Lagi ini Lagi merajalela Ya pasti pihak angkatan laut Butuh kapal lah Ya Galerilla Company ya Harus buat kapal ke pemerintah Pemerintah butuh gitu loh Jadi istilah kata gitu Makanya Iceberg nih pelan-pelan nih Ditangkapnya Jadi step by step gitu Kebayang kan Betapa pengaruhnya dia kuat banget Di depan masyarakat Water 7 Dia kuat Karena dia wali kota yang begitu Dicintai masyarakatnya Kedua di mata Pemerintah dunia sendiri Dia juga kuat Jadi pemerintah dunia juga mikir dua kali Mau nangkep nih orang gitu Biarpun pemerintah tau Dia megang blueprint senjata kuno Jadi ya harus pelan-pelan Step by step gitu loh Gitu ya Itu jawaban dari Mimin Dulu Podcast Untuk pertanyaan pertama Yang kedua Kalau emang Roger udah keraftel Dan nemuin One Piece Kenapa gak dia aja yang ngancurin WG Malah nunggu generasi berikutnya Kalau untuk pertanyaan ini Mimin Dulu Podcast Ada dua jawaban ya Pertama jawabannya simple Yang satu lagi Agak ribet Jawaban simple tuh Ya kalau gak kayak gitu Komik One Piece gak ada dong Gak jadi cerita Itu jawaban simple ya Jawaban ribetnya Jadi 4 tahun sebelum eksekusi Roger Itu Roger udah kena penyakit Gitu Roger gak bisa nih Menderita banget Sama penyakit ini Gak tau penyakitnya apa namanya Tau dari mana lo Min Dikasih tau sama Relic Di komik udah diceritain Tapi intinya Kenapa bajak laut Roger Gak ngancurin WG pada saat itu ya Karena penyakit Akhirnya dia nunggu generasi berikutnya Dan gimana caranya menciptakan generasi berikutnya Ya dia nyerahin diri Dan dia ngeluarin hakinya Waktu mau dieksekusi Otomatis ya udah keliatan kan Ketebak Niat pemerintah mau Agar eksekusi Roger Itu jadi peringatan bagi bajak laut lain Ini loh Hukumannya Kalau lo mau jadi bajak laut Tapi gak taunya malah sebaliknya Bajak laut malah makin banyak Dan lahir era bajak laut Jadi Kesannya tuh Roger kayak menciptakan era bajak laut gitu Dan si Relic pun Waktu dieksekusi Roger dieksekusi Itu ketawa dia Karena dia sadar Kaptennya bisa mengubah dunia Nah itu seperti yang ketiga nih ya Min sebelum time skip Luffy kan gak punya luka di dada Terus kenapa pas udah time skip Bisa ada luka di dadanya Luffy Apa karena latihan berat Waktu belajar sama Relic Mohon dijawab please Bukannya udah dijelasin ya Jadi luka di dadanya Luffy itu Karena Akai Inu Akai Inu nampol Harusnya Itu dadanya Luffy itu bolong Tapi dialangin sama Jimbe Jadi Jimbe kena sininya Kok gak salah ya Luffy jadi kena poles doang Kapan ditampol ya Waktu di Marineford Waktu nyelamatin Luffy Itu ada kok di komik gitu Beli aja komiknya Cuman 18 ribu kok Terus pertanyaan keempat Min tolong jelasin perbedaan Ken Busoku Haki Katakuri sama Enel Soalnya aneh masih belum ngerti bedanya Mohon dijawab Min Please Bedanya gini loh Ini singkatnya ya Bedanya itu Katakuri Itu bisa ngeliat Prediksi masa depan Itu Gak terlalu jauh Tapi sangat detail Sedangkan Enel Ngeliat udah jauh Tiga jam ke depan Dia tau gitu Tiga jam ke depan Tapi gak terlalu detail Ini menurut gue ya Ada yang bilang soalnya kan Berevolusi atau apalah Itu kan Sebenernya menurut gue Ken Busoku Haki ya kayak gitu Bisa memprediksi masa depan Enel juga kan memprediksi masa depan Jadi waktu itu Ketika ada enam orang itu Itu belum tiga jam Yang Nami ngumpet di balik tembok Itu belum tiga jam Masih kurang tiga menit Jadi ibarat kata itu masih dua jam Lewat lima puluh tujuh menit Mantranya Enel ngeliat Dalam waktu tiga jam itu tinggal lima orang Tau dari mana lo Min Nih disini gue udah baca Tiga menit lagi ketetapan gue bakalan Ada lima orang Dan gue gak bakal Ngijinin satu orang ada Dia bilang gitu Enel Menurut komik Gue gak bicara teori disini ya Gun4 dihajar Jebret Itu baru tiga jam Gitu loh Jadi prediksi Enel tuh Di Pulau Langit tentang Survival Game Itu gak Gak salah bro Jadi sebenernya Itulah kawan Bu Sokohaki Dan gara-gara pertanyaan ini Gue juga baca ini Baca ulang lagi nih Apa sebenernya Kok banyak yang protes Pas gue baca Oh bener berarti Ken Bu Sokohaki Enel tuh Ini udah Udah dikasih liat sama Oda Gitu loh Ken Bu Sokohaki itu Sebenernya kayak gitu Menurut gue ya Nah ini pertanyaan kelima nih Mi menurut gue Kerajaan yang hilang Waktu Void Century Itu adalah Sandia Min Gimana menurut lu Min Kalau menurut gue Pendapat lu Sah-sah aja sih Bisa bener Bisa juga salah Karena kata Robin Dia itu memiliki Puncak kejayaan tuh Waktu 900 tahun yang lalu Pas ketika Void Century Menurut Robin kayak gitu Dan Sandia ini Di kota Sandora Terutama Sandora Itu Poneglip itu Gampang dibuat disitu Kenapa Mi Min 2-2 Porgas bisa tau Ya udah diceritain gitu Bukan teori lagi Udah diceritain Begitu ceritanya Dan Robin bilang Ini puncak kejayaan Pas Void Century Terus juga Apa namanya Poneglip gampang banget Dibuat disitu Terus juga kayaknya Dia berjaya banget Gitu kan Emasnya aja Kotanya aja Emas Bayangin Jadi ya kemungkinan sih Kemungkinan pendapat lu Bener bro Tapi gue gak tau Tapi gue gak tau juga sih Gitu loh Ya Biar udah sense aja Yang menentukan Bener atau enggak Karena beliau lah Yang mempunyai cerita One Piece ini Oke itu tadi pertanyaan Yang Mi Min 2-2 Porgas bisa jawab Kalau ada yang mau nanya lagi Silahkan Di chat 2-2 Porgas Kalau mau join grup Juga bisa Itu tadi Jawaban-jawaban dari Mi Min 2-2 Porgas ya Itu murni pendapat Mi Min 2-2 Porgas Jadi kalau ada yang salah Atau mau nambahin Bisa langsung komentar di bawah Apabila tidak merepotkan Bisa di subscribe Dan share video ini Semoga bermanfaat Saya Mi Min 2-2 Porgas Mengucapkan terima kasih Ciao